Musik Saya berada di kota Kendari, ibu kota dari Provinsi Sulawesi Tenggara dan saya melakukan perjalanan di kawasan ini dari Kendari, Wakatobi, Bau-Bau, Buton untuk acara kegiatan sosial, seminar parenting, seminar keluarga di kawasan ini dan saya melihat bahwa kawasan ini, wow, alamnya indah sekali maka saya pun segera saja tidak mau menyianyikan keindahan alam di sekitar ini untuk menyampaikan serial inspirasi mengenai pernikahan yang bahagia Ketika saya keliling dunia dan menggali biografi para penulis hebat penulis novel, kolumnis saya terkejut bahwa cukup banyak, bisa lebih 50% tokoh-tokoh yang saya jumpai itu gagal dalam pernikahannya rupanya menulis novel, menulis kolom dalam surat kabar menjadi ahli bahasa, bahkan seorang yang filsuf yang bijaksana belum tentu pandai bisa berkomunikasi yang baik dengan pasangannya karena itu saya terinspirasi untuk membuat serial komunikasi suami-istri zaman ini berubah luar biasa cepatnya sehingga kalau tidak ada komunikasi yang baik antara suami-istri wah, tiba-tiba pasangan sudah berubah menjadi aneh gitu ya nah, kalau Anda sudah terlanjur mengalami di mana pasangan berubah wah, saya tidak mengerti tentang dia gimana tipsnya? mari kita bahas inspirasi tentang menghadapi pasangan yang berubah di zaman teknologi luar biasa ini komunikasi antar benua, antar pulau mudah sekali tapi suami-istri sering ada masalah komunikasi bukan karena salah komunikasi tapi karena memang tidak ada komunikasi jadi, kenapa bermasalah ya? karena memang tidak berbicara gitu jadi, kalau mau membangun relasi, maka berkomunikasi apa itu komunikasi? bicara lah kenapa saya katakan bicara lah? karena banyak orang tidak berbicara tapi berkata dalam hati apa dia nggak tahu sih kalau saya tungguin gitu aduh, saya tungguin di kamar, dia nggak masuk-masuk apa dia nggak tahu ya kalau duitnya habisnya dia bisa mikir dong, ngasihnya berapa sebulan tuh habis berapa tapi itu perkataan dalam hati nah, pasangannya bukan Tuhan, bukan malaikat, tidak maha tahu ya tidak tahu jadi, bicara lah ungkapkan isi hati Anda supaya pasangan Anda tahu karena pasangan Anda tidak maha tahu berbicara, komunikasi adalah membangun relasi hubungan hubungan yang kuat kalau tahu isi hati masing-masing tapi kalau Anda hanya berbicara dalam hati masing-masing ya, dia tidak akan tahu keluarkan isi hati sekalipun dengan mengeluarkan isi hati kadang menjadi bertengkar tapi dia akan menjadi tahu isi hati Anda yang penting Anda menjelaskan sejelas-jelasnya motivasi dari usul tersebut isi hati tersebut maka saya percaya itu lebih baik dengan menjadi akhirnya menjadi saling mengerti walaupun awalnya harus terjadi pertengkaran karena mengeluarkan isi hati ketika caranya menyampaikan isi hati diperbaiki, diperbaikikan harusnya tidak bertengkar maka menyampaikan isi hati berbicara bukan mengharapkan pasangan tahu lalu bangunlah kebiasaan-kebiasaan untuk menyediakan waktu berbicara Anda sibuk kerja dagang, email, facebook wajah-jah segala macam itu semuanya memang diperlukan di zaman ini tapi ketika Anda berdua dengan pasangan makan maka berbicara lah ketika sebelum tidur berbicara lah ketika Anda bepergian berbicara lah karena kalau Anda tidak berbicara Anda sendiri hari demi hari berubah pasangan Anda oleh segala hal interaksi bacaan media yang dia baca dia berubah sedikit setiap hari tapi kalau Anda tidak berkomunikasi maka lama-lama seperti wow makhluk asing yang mendarat dalam kehidupan Anda Anda tidak mengenalnya lagi karena itu bangun komunikasi dengan pasangan Anda dengan mengeluarkan isi hati Anda inilah inspirasi yang saya sampaikan dari Sulawesi Tenggara salam dasyat luar biasa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati